assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua bertemu lagi dengan channel kami bahasri motor channel Oke pada kesempatan hari ini saya akan berbagi sedikit informasi ya teman-teman sini ada Honda Vario 150 ya Nah ini kendalanya omokok ya teman-teman kita coba dulu ini di stater tangan nggak bisa ya Nah ini bunyi di sini nih teman-teman nah tuh Hai nggak bisa nih ya terus kita coba engkol nah ini seperti ada yang gancel di bagian ini ya teman-teman jadi terasa berat sekali dan ada bunyi di bagian ini teman-teman Oke langsung saja kita lakukan pembongkaran ya teman-teman selamat menikmati nah oke teman-teman ini udah kita bongkar selanjutnya kita lepas pulih ini ya kita coba lihat bagian ini dulu kita cek dulu ya teman-teman ya 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 Nah ini untuk di bagian roller dan rumahnya ini sekilas enggak terjadi sesuatu yang mencurigakan ya sepertinya masih aman ini teman-teman kita coba start lagi ya nah ini masih nggak kuat nih teman-teman ini bukan di bagian ini ya masalahnya ya teman-teman ini kita coba lari ke bagian radiator ya teman-teman oke simak terus video ini teman-teman oke kita cek bagian olinya dulu ya teman-teman ini kita buka dulu masih ada olinya apa enggak ya Nah ini terlihat kering ya teman-teman ini kering nih setiap tidak ada olinya ya Nah ini bisa jadi penyebabnya kekeringan oli ya Nah ini baru analisa ya kita coba bongkar dulu bagian radiatornya seperti apa ya teman-teman ya oke guys ini udah kita bongkar jadi eh di bagian radiatornya atau magnetnya itu aman ya Nah ini kita lanjut kita turunkan mesinnya terus kita cek bagian epistone nya ya kita lepas dulu hitnya ini selamat menikmati selamat menikmati ini kita lihat pistonnya terlihat ya teman-teman tuh pistonnya kemaret nah ini penyebabnya ya teman-teman ini jadi piston yang ngejim ini teman-teman ini baru setengah ngejim ya nah ini untuk selanjutnya kita nanti lakukan oversize ya ini nanti kita oversize kita skur juga ini ini ya ini clapnya nanti di skur terus diganti seal clapnya nah itu penyebabnya ya teman-teman ya oke mungkin sekian video dari saya ya teman-teman semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati